Apakah benda biasa mampu melawan coklat? Hari ini kita akan mengandu coklat dengan benda asli. Selamat datang di tantangan yang dibuat hanya untuk kalian. Ini pasti seru. Apa kita berani? Aku selalu siap. Apa ini? Sepertinya itu sepatu. Apa yang kita lakukan dengan mereka? Aku penasaran seperti apa rasanya. Baunya luar biasa. Ini sama sekali bukan sepatu. Ini coklat. Kamu beruntung. Punya aku terbuat dari kulit. Hmm, ini enak. Sepatu yang lezat. Ini tidak adil. Apa aku harus memunyah ini? Tidak, tapi aku tahu apa yang harus dilakukan. Hai Judy. Lihat, apa itu naga yang terbang ke sana? Apa? Di mana? Oh maaf, aku pasti menghayal. Tidak masalah, tidak ada yang terluka. Aku akan kembali ke makananku. Sepertinya itu berhasil. Eww, ada apa di mulutku? Itu menjijikan. Lelucon yang bagus. Lelucon, sudah waktunya untuk melihat bagaimana kamu menikmati sepatumu. Makan. Tidak, itu tidak mungkin. Oh tidak. Emma, apa kamu baik-baik saja? Tidak. Baiklah, siapa yang memempar sepatu ini? Aku tidak akan beristirahat sampai aku mengetahuinya. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan lihat aku, itu bukan aku. Ya, itu dia. Mengerti, aku akan mengembalikannya padamu. Eww, kotor. Rasanya seperti sepatu. Kamu harus memakannya pada akhirnya. Aku penasaran apa yang terjadi selanjutnya. Wow, banyak banget make up. Dan milikku coklat. Luar biasa. Kamu dapat versi coklat? Ya. Aku cantik apa adanya, jadi aku tidak butuh make up lagi. Itu sangat keren. Aku ingin menginggitnya. Sekarang untuk parfum coklatku. Tidak hanya beraroma coklat, rasanya juga luar biasa. Mau nyobain dikit? Ya, aku mau. Ini. Gila, ini milikku semua. Makasih. Itu tidak beralasan. Dan aku tidak bisa makan semua ini. Tapi, hey, bukan berarti aku tidak bisa memakainya. Tentu bersenang-senanglah, Judy. Ini asik banget. Aku jarang punya begitu banyak produk yang berbeda. Kamu akan menutupi seluruh wajahmu. Oh, dan parfumnya? Bagaimana menurutmu? Apa riasanku sukses? Kamu melewatkan sesuatu. Oh ya, izinkan aku memambahkan sedikit lipstick. Sekarang kamu sangat cantik. Percayalah padaku. Aku tahu itu. Ini, tampil ini dan lihat pekerjaanmu. Apa yang aku lakukan? Aku harus menyembihkan wajahku. Sekarang tidak ada yang bisa mengenaliku. Ayolah, kamu tidak terlihat buruk. Babak yang hebat. Ini dia. Angkat tutupmu. Luar biasa. Sebatang emas. Sama untukku. Kita kayak raya sekarang. Aku tahu. Aku akan membelanjakan uangku dengan baik. Aku mau beli mobil dan rumah besar. Ya, sepertinya itu tidak akan terjadi padamu. Kenapa tidak? Lihat tanganmu. Nah, katakan tidak. Ini hanyalah coklat. Aku bisa memakannya. Nah, bagaimana rasanya? Tidak cukup untuk beli mobil atau rumah. Aku yakin. Tapi aku bisa menertawakan ini. Ini benar-benar emas. Astaga beratnya. Aku tidak akan menyerah pada impianku. Berikan itu. Tentu saja tidak. Ini milikku. Berikan padaku. Aku mau jadi kaya. Mundur, ini milikku. Apa kamu melihat itu? Siapa yang baru aja lewat? Apa kamu melihat gadis dengan emas di kitar sini? Kami? Tidak, tidak melihat siapapun. Kamu bisa keluar sekarang. Fiu, makasih atas bantuannya. Hei, boleh aku beli semangka itu darimu? Tentu saja. Ambillah. Bagus, makasih. Sampai jumpa. Di mana dia? Siapa aku? Aku di sini. Di mana emasnya? Aku menukarnya dengan semangka ini. Kamu melakukan apa? Itu jauh lebih berharga. Lanjut lagi. Saatnya membuka. Oke, satu, dua, tiga. Hah? Parutan keju? Tapi tidak ada keju yang terlihat. Untuk apa ini? Mari kita lihat lebih dekat. Hmm, ada yang aneh di sini. Jepi. Tentu saja. Ini coklat. Yeay. Mungkin milikku juga bisa dimakan. Berikan itu sekarang. Hei, ini milikku. Aku tahu, tapi aku membutuhkannya. Wow, banyak sekali coklat serut. Aku rasa dia tidak akan keberatan jika aku mengambil sedikit. Tahan. Itu coklatku. Tapi aku juga lapar. Aku mau permen. Sedikit saja. Kamu bisa bermimpi apa yang kamu inginkan. Ini lezat. Aku mohon dengan gula di atasnya, Susie. Kamu mau? Ini. Makasih. Aku dapat beberapa remah. Sangat lezat. Selama kamu bahagia. Dia sangat aneh. Tapi itu menjauhkannya dariku. Itu berhasil. Manis sekali. Anak anjing coklat. Lupakan itu. Lihat anjing asli ini. Dia sempurna. Tidak mungkin. Aku mau membelainya juga. Oh, ayolah, Susie. Tidak. Ini anjingku. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Kenapa tidak? Tapi aku sangat mencintai anjing. Dan, Tidak mungkin. membiarkannya dia makan. Aku mau bermain dengannya. Jadi, aku cuma bisa memakan ini. Kamu dan aku akan bahagia tanpa coklat. Aku punya ide. Anjing suka tulang. Datanglah ke mama, Sweetie Pie. Di sini, Dagi-dagi. Kamu mencuri anjingku. Bagaimana kamu melakukan itu? Aku tidak mencuri apapun. Dia datang kepadaku. Ini yang terburuk. Apa yang terjadi di sana? Oh, astaga. Anjingmu. Dia tidak ramah. Dia mencoba memakanku. Jepik. Bagus untuknya. Kemarilah. Kamu sangat pintar. Jauhkan dia dariku. Anak yang baik. Itu cukup mengagumkan. Gang kami bahkan bermain dengan seekor anjing. Bisakah kamu percaya? Kamu harus setuju. Dia sangat mengemas, kan? Kamu akan menemukan tujutan luar biasa seperti itu di saluran kami. Jadi, tetaplah bersama kami.